selamat menikmati selanjutnya yang kita melihat ada acar lobak yang menampingi ayam lobak tersebut adalah daikon daikon merupakan lobak besar berwarna putih yang tumbuh subuh di negara Asia lobak ini juga diculuki winter radish karena biasa dipanen ketika cuaca dingin berikut 5 fakta daikon 1. daikon biasa disebut winter radish karena dipanen ketika cuaca dingin dalam bahasa jainakanton daikon disebut lobak dan dalam bahasa mandarin daikon disebut lobak daikon juga sering disebut winter radish karena ditanam pada pertengahan hingga akhir musim panas dan dipanen ketika cuaca menjadi lebih dingin 2. berbagai macam daikon beberapa jenis daikon seperti Miyashiki White KN Bravo yang mempunyai kulit keungguan dengan rasa sedikit manis daikon alpin yang merupakan daikon atau lobak yang biasa dipakai untuk membuat kimchi Japanese Minowase yang merupakan daikon terbesar dan Shunkyo berwarna kemerahan dan rasa yang manis 3. kandungan nutrisi dari daikon sama seperti beberapa sayuran, daikon juga merupakan sayuran yang rendah kalori dalam 1 buah atau 338 gram daikon mempunyai kalori sebanyak 61 kalori 4. manfaat yang kamu dapatkan jika mengonsumsi daikon daikon kaya akan vitamin C dan folat seperti yang kita ketahui, vitamin C adalah antioksiden kuat yang dapat menangkal radikal bebas dan mencegah terjadinya peradangan pada tubuh 5. biasa dimasak menjadi acar daikon banyak digunakan di dalam makanan Korea, Jepang, dan Tiongkok di Korea, daikon dibuat menjadi acar dan disajikan bersama ayam goreng khas Korea daikon juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kimchi atau bisa juga dimakan bersama dengan sup daging sapi khas Korea sekian yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati